Yo guys, Rah Gadget bersama Rah Krishna disini dan kali ini kita akan ngebahas laptop 7 jutaan terbaik di tahun 2021. Memasuki pertengahan tahun 2021, ternyata ada cukup banyak laptop yang dirilis dengan membawa spesifikasi yang menarik. Karena itulah ada beberapa laptop baru yang Rah Gadget masukkan di list laptop 7 jutaan kali ini. Nah sebelum ke nomor yang pertama, seperti biasa jangan lupa klik tombol subscribe di channel Rah Gadget ini agar kamu senantiasa mendapatkan rekomendasi gadget seputar laptop dan juga HP. Oke, terima kasih bagi yang sudah subscribe dan sekarang kita ke nomor yang pertama. Laptop 7 jutaan terbaik kali ini dibuka oleh notebook dari Asus, yakni Asus VivoBook A4 16 EP. Jika kamu punya budget mentok di 7 jutaan, tapi sudah menginginkan laptop tipis, desainnya kece, dan tentunya memiliki performa yang handal buat gaming dan editing, Asus A4 16 EP ini menjadi pilihan yang sangat tepat. Hal ini berkat kombinasi hardware yang menarik, yakni CPU Intel Core i3 generasi 11 yang diduetkan dengan grafis Nvidia MX330 2GB. Buat tersebut semakin mantap berkat dukungan SSD 512GB dan RAM 4GB LPDDR4. Nah, dengan begitu aplikasi editing seperti Premiere Pro, Photoshop, dan Adobe Illustrator sudah bisa berjalan lancar di laptop ini. Dengan laptop ini juga kamu sudah bisa memainkan game-game seru seperti PES 2021, GTA V, Shadow of Tomb Raider, Valoran, dan tentunya Genshin Impact. Apalagi Asus sudah menyediakan 1 slot RAM kosong yang bisa kamu isi, sehingga kamu bisa mengupgrade RAM-nya menjadi dual channel untuk pengalaman gaming yang lebih mantap. Asus A4 16 EP dibekali layar berukuran 14 inch TN dengan resolusi Full HD. Layarnya ini juga sudah memiliki lapisan anti-glare untuk meminimalisir pantulan yang mengganggu. Nah, berkat resolusi layarnya ini, laptop ini sudah cukup banget buat kebutuhan nonton film atau streaming video di Netflix. Baterai 42Wh yang dibawanya juga tergolong awet. Bahkan katanya bisa bertahan hingga 7 jam non-stop jika kamu gunakan untuk nonton video. Oh ya, laptop ini memiliki bobot 1,5 kg dengan ketebalan 2 cm. Nah, untuk portnya sendiri sudah cukup lengkap untuk kelas 7 jutaan. Laptop 7 jutaan terbaik selanjutnya adalah Acer Acer Fire 5 A51453G. Laptop S3 ini merupakan pilihan yang tepat jika kamu menginginkan laptop dengan performa grafis terbaik di harga 7 jutaan. Pasalnya nih, kombinasi hardware yang dibawanya sungguh menarik guys. Intel Core i3-1035G1 yang dikombinasikan dengan Nvidia MX350 2GB, RAM 4GB DDR4, dan SSD 512GB NVMe. Nah, adanya MLML GeForce MX350 membuat laptop pesutan Acer ini bisa diandalkan untuk gaming dan editing. Aplikasi Photoshop, Premiere Pro, Corel Draw sudah bisa berjalan lancar di laptop ini. Begitu juga dengan game-game populer seperti GTA V, PES 2021, Far Cry 5, Shadow of Tomb Raider, Valorant, dan Gensim Impact juga sudah bisa berjalan lancar di laptop ini. Nah, nggak cuma itu guys. Acer juga sudah menyediakan 1 slot RAM kosong dan 1 slot SATA yang bisa kamu gunakan untuk meng-upgrip RAM dan juga storage-nya biar performanya semakin mantap. Untuk layarnya sendiri, Acer S Fire 5 ini memiliki layar 14-inch TN dengan resolusi Full HD. Nah, dengan kualitas tersebut sih, nonton film atau browsing sudah bisa dilakukan dengan cukup nyaman. Apalagi nih, barrenya sendiri sudah berkapasitas 48Wh yang bisa bertahan hingga 4-5 jam saat dipakai nonton atau browsing. Nah, urusan tampilan sendiri, laptop Acer ini sayangnya masih tergolong standar banget. Tapi, untungnya bobotnya cukup ringan, yakni berkisar 1,5 kg. Terakhir, untuk portnya sendiri sudah cukup lengkap untuk kelas 7 jutaan. Laptop 7 jutaan terbaik selanjutnya adalah MSI Modera 14 B10MW. Berbeda dengan laptop sebelumnya, MSI Modera 14 ini sudah membawa desain yang keren dengan bobotnya yang sangat ringan. Jadi, kalau kamu perlu laptop yang stylish, kelihatan mahal, dan bikin tambah pede pas dibawa nongkrong, laptop MSI ini merupakan pilihan yang tepat. Desainnya yang sudah sekelas laptop Ultrabook belasan juta dengan bobot yang hanya 1,19 kg menjadi daya tarik utamanya. Kerennya desain yang dibawa juga selaras dengan kualitas layarnya. MSI membekali laptop ini dengan layar berukuran 14-inch berpanel IPS dan resolusi Full HD. Nah, untuk kualitasnya sendiri, tentunya sudah nyaman banget buat dipakai nonton film atau streaming YouTube. Bahkan nih, bisa dibilang layarnya ini salah satu yang terbaik di kelas 7-8 jutaan. Diada gading yang tak retak, begitu juga dengan performa dari MSI Modera 14 ini. Bukan lemot sih, tapi jika dibandingkan dengan laptop-laptop di nomor sebelumnya, performanya masih tergolong biasa aja. Membawa Intel Core i3-10110U dan grafis Intel UHD Graphics menjadikan laptop ini cocoknya buat dipakai ngerjain tugas kuliah, browsing, editing ringan, sambil sesekali bermain Dota 2. Nah, untungnya RAM-nya sudah 8GB DDR4 dengan storage 256GB SSD. Perlu dicatat nih, RAM dan juga storage-nya sudah nggak bisa di-upgrade, karena MSI sudah tidak menyediakan slot untuk RAM maupun slot SATA. Nah, hikmah dari kombinasi spek ini membuat daya tahan baterai laptop ini menjadi awet banget. Apalagi dengan kapasitasnya yang cukup besar, yaitu 52Wh, membuat laptop ini bisa bertahan hingga 10 jam non-stop saat dipakai nonton. Oke, untuk port-nya sendiri juga sudah cukup lengkap untuk kelas 7 jutaan. Laptop 7 jutaan terbaik selanjutnya adalah Lenovo V14 EEL. Laptop terjangkau dari Lenovo ini cocok banget buat kamu yang punya budget di sekitar 7-7,3 juta, tapi sudah menginginkan laptop yang bisa diajak gaming dan editing. Yap, laptop Lenovo ini sudah bisa diandalkan untuk urusan ngedesain, ngedit video, dan juga bermain game. Hal ini berkat CPU Intel Core i3-1035G1 yang disandingkan dengan grafis Nvidia GeForce MX330 serta RAM 4GB DDR4 dan storage 256GB SSD. Nah, dengan kombinasi spek tersebut, kamu sudah bisa menjalankan aplikasi Photoshop dan Premiere Pro dengan cukup nyaman. Untuk urusan gaming juga sudah cukup asik karena kamu sudah bisa menjalankan game seru seperti GTA V, PES 2021, Watchdog 2, Genshin Impact, dan tentunya Valorant. Nah, performa laptop ini akan semakin mantap jika kamu memanfaatkan slot RAM kosong yang tersedia untuk meng-upgrade RAM-nya menjadi dual channel. Beralih ke sektor layar, Lenovo V14 EEL ini membawa layar 14-inch berpanel TN dan resolusi Full HD. Nah, untuk kelas 7 jutaan lebih sedikit, kualitas layarnya ini sudah tergolong bagus dan nyaman digunakan untuk nonton film di Netflix. Namun sayangnya nih, baterai yang dipakai ini tergolong cukup kecil, yakni hanya berkapasitas 30Wh. Bahkan kusi laptop ini hanya bisa bertahan sekitar 3-4 jam jika digunakan untuk nonton atau browsing. Untuk urusan ergonomis sendiri, Lenovo V14 EEL ini membawa bobot 1,6 kg dan tebal 1,99 cm. Nah, terakhir, portnya sendiri sudah cukup lengkap untuk kelas harganya. Laptop 7 jutaan terbaik kali ini ditutup oleh laptop dari Acer, yakni Acer Aspire 5 A51453. Laptop ini merupakan laptop terbaik buat kamu yang menginginkan laptop handal untuk menjalankan aplikasi-aplikasi penuh yang perkuliahan, tapi tetap pengen tampil stylish. Dengan budget sekitar 7,2 jutaan aja, kamu udah bisa mendapatkan laptop dengan performa handal, dengan desain yang menarik. Terlebih lagi nih, jika kamu ingin tampil beda, kamu bisa memilih varian warna Magical Color. Dengan bobot yang cukup ringan, yakni 1,5 kg dan ketebalan di 1,76 cm, laptop Acer ini jadi semakin nyaman buat dibawa nongkrong atau ke kampus. Nah, urusan performa sendiri Acer Aspire 5 A514 ini dibekali CPU Intel 4 i3-1035G1, grafis Intel USB Graphics Storage SSD 512GB, dan RAM 8GB DDR4 Dual Channel. Kombinasi spek tersebut membuat laptop Acer ini sudah bisa diandalkan untuk menjalankan aplikasi office, browsing, editing ringan, sambil sesekali bermain game Valora. Untuk urusan entertain, laptop ini juga sudah tergolong asik berkat layar 14NTN dengan resolusi Full HD. Terlebih lagi nih, baterainya sendiri sudah awet banget, bahkan dikabarkan bisa digunakan nonton film hingga 14 jam non-stop. Nah, port dari Acer Aspire 5 A514 ini sudah tergolong lengkap, sudah ada USB Type-C, USB 3.2 Gen 1, dan audio jack. Yo guys, itu dia 5 laptop 7 jutaan terbaik di pertengahan tahun 2021. Nah, list lengkap dari laptop tadi beserta link pembeliannya sudah tertera lengkap di deskripsi. Jadi, silahkan cek deskripsi aja ya. Selain itu, buat kamu yang menginginkan laptop di budget lain, misalkan 5 juta, 8 juta, 9 juta, atau di belasan juta, kamu bisa cek link video di deskripsi, atau cek beranda nyarah gadget, karena semuanya sudah dibahas lengkap di channel ini. Oke, itu aja ya. Terima kasih sudah menonton. Like kalau kamu suka, dislike aja kalau nggak suka, dan kita ketemu di video selanjutnya. Yang ini, ini. Pencet juga nih, buletan biar subscribe. Oke, itu aja sih. Dadah.